Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo hari ini saya akan mengajak anda pergi bertemu dengan Kristian Januaris yang juara satu lomba Pitu-Pitu di Suliliye Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Indonesia kemarin tahun 2023 dan hari ini kita akan langsung menuju rumah temannya katanya di lokasi rumah ini adalah tempat pembuatan Pitu-Pitu yang dipakai waktu lomba layang-layang di Suliliye lembal yang layang Pitu-Pitu di Sulili Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Oke kita langsung saja masuk di dalam sini Sapo ternyata rumahnya di sini Sapo tepat di depan pasar Pempe lokasi rumahnya ada di dalam sini lorongnya Sapo rumahnya berwarna orange dan dibelakang sana ada Danau Tempe Sapo jadi Sapo inilah rumah Pak Pak atau Kristian Januaris ya Assalamualaikum ya Sapo iya kita ketemu dengan sang juara nih Kristian Januaris nama besoknya Kristian Januaris Sapo IG nya juga Kristen Januaris ya Iya dan Bapak patah iya kalau Bapak sendiri Muhammad Saleh yang pernah masuk di Sempugita Bapak dua-duanya Oh biasa semuanya ya dua-duanya 2013 Oke Sapo Wah ternyata kita dibikinkan kopi nih Sapo dari tadi kita janjian sebenarnya nih jadi Sapo kita ketemu dengan Pak Kristian Januaris ya Iya pacen kemarin ikut lomba berapa hari di gimana lagi lombanya di Suliliye ya Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pastinya ya kecematan aja ngalah dan berhasil juara satu iya satu dua satu dua untuk kategori balik 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 pitu-pitu Oh di sana ada ada dua jenis lomba ya buah ya lomba apa itu eh karena suara makalah besar suara sama balik pitu-pitu dua kelas ya Oh lebih adil lagi ya ada kelas klasik ada yang ya jadi yang modern minyakkan kadang gabung jadi mungkin dipisahkan Oh jadi begitu dan berhasil juara iya di kelas eh balik pitu-pitu balik pitu-pitu 12 kita dapat juaranya yang jokinya Bapak atau gantian 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 yang jokinya Jor satu siapa saya Oh kita Oh kita jodoh Oh iya sama jika sama jama yang layang-layangnya yang kemarin Jor yang mana itu Pak yang ini yang ini ada satu yang yang disana di hari juga dikasih yang apa yang bikin acara jadi kenang-kenangan orang-orang enak dokter di sana ya dapat lele mahal itu gratis dedikasi Iya Wow karena ini juga apa eh teman juga begitu Oh dia minta begitu karena karena jadi kayak kalau ingat ini layangan jadi ingat kita juga gitu jadi piagamnya juga eh kita ingat orang di sana juga gitu Oh begitu ya ada pegangnya kah ada penanyaan rumah di rumah Oh di rumah ya di rumah yang berhasil jadi ini rumah siapa empat yang semuanya patah-patah-patah itu siapa tuh ini beliau dia sebagai apa disini eh yang bikin Oh kita Oh ternyata sepas apa patah ini adalah yang bikin putu-putu yang dipakai patian waktu itu disulia ya ya yang juara yang mana yang juara ini boleh kita langsung saja lihat ya Iya ini dia bisa kok bahaya lipasa B memang anu jadi tempat ya tapi loh ini ini Hai yang mana yang juara ini gini yang juara 1-2 ini Oh ini yang juara 1-2 ya jenis fitu-fitu bukan rotan rotan iya luar biasa ya iya dan yang lain itu belum pernah ikut lomba iya ikut semua ini ikut semua ini iya tapi di sana iya kan 10 main tapi sembilan yang menang tapi saya cara di situ di permainannya orang kan banyak orang mau mendapat juara jadi saya gugurkan 7 tapi tidak dikala itu saya gugurkan sendiri eh 7 jadi di sisa dua yang ditinggalkan menang nah itu main sampai 12 menang maksudnya digugurkan bagaimana eh kalau tidak digugurkan yang lain tidak dapat juara Oh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge saya sang bilang meski ada sang bilang ptp itu iya jadi saya kasih tahu penyitian di situ bilang gugurkan ini 7 tapi saya kasih tahu dulu ini Iya eh sama bersih gugurkan itu e7 ptp itu bisa saja dua karena masih banyak teman-teman tak tidak mendapat juara ini kalau mau dikasih main ini Oh pasti main semuanya menang-menang semua ini kenapa jadi ada dari lejauh ke-1 ada di sini satu dia Hai begitu saya gugurkan 7 tapi aku kasih tahu dulu ini semua Oh sudah sepakat semua eh saya langsung di penelitian gugurkan 7 eh cuma dua saja disisa Oh itu yang masuk final itu masuk 12 Oh begitu ya tidak ada istilah begitu eh dapat dapat semua tidak ayo semuanya roti masyarakat yang bagusnya karena piti-pitunya masih sembilan menang iya ya jadi saya kesituin bos sama ini bilang gugurkan saja 7 eh kalau kamu sudah kalau dua saja ditinggalkan empat hadiah iya jadi bisa dua itu eh mana yang bisa dapat disitu eh ternyata orang yang sulili satu orang lejauh ke-1 Oh rompah itu yang dari lejauh ke ternyata pertandingan bisa diatur ya tidak enak ya kalau ambil semua hahaha ya bukan diatur bahan aja ini biasanya orang atur mau juara support tapi ini diatur supaya bagaimana caranya gugur dia punya hehehe luar biasa tambah biasanya iya oke kalau boleh lihat nanti kita dengarkan suaranya Bagaimana kalau boleh-boleh putar-putar nantikah eh titiknya iya boleh-boleh diputar-putar saja soalnya angin sudah kurang udah bisa diterbangkan eh disini kita lanjut dulu liat layang-layangnya dulu oleh layang-layangnya yang mana nih layang-layangnya Sapo ini nilai-layangnya masih ada dua alirohutiklan Oh masih ada lagi masih ada Oh itulah toh namanya itu ya leto eh leto eh kenapa bisa leto namanya umurnya sudah tua Oh 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 sudah 2 hahaha selecting barangkali dengan yang dulu ya yang sama Mistro Wow ini dia layang-layangnya Ya Sapo ya Oh mahkutanya dia beda lagi ya sipas dia agak besar mahkutanya ya beda dengan tapi memang ciri khas ciri khas kepala Merakta seperti kita iya kalau orang wajah memang begitu begini ya agak seneng model apa eh anjo bola-anjo bola Oh ini model anjo boleh ya legan-lega hujana dan ada juga nih sabwo kalau ini layang legend ini ya kalau ini semasa dengan amada barangkali ini ya kenal-kenal dengan amada kita eh seperti juangan saya dulu itu seberjangan amada kalau jara-satu amada kita jara-dua Iya atau kalau jara-satu kita aja amada jara-dua biasa begitu iya kalau amada itu dengan saya artinya satu dulu Oh pernah juga tim satu dulu satu tim satu-satunya gabung Oh cuma dia sudah meninggal kesian jadi ya kita sudah tapi sepisah Oh berarti bertenangkan juga dengan di petiro juga ayah lebih terus selalu ada di sini semua Oh ternyata ketemu lagi ya dengan tempatan halo rumah ada dia juga ditancung ya ditancung ya ada di sana eh pamodin eh pamodin di situ ya eh kedua ada di sini juga dia takai Hai iye eh eh di layangan orang kali eh di layangan harus nih ada yang dulu teman dulunya kayak itu di belakang gitu adegan dulu eh adunya eh ada lagi ada ada yang dulunya ah siapa namanya om hehehe aku lupa ya hehehe kami atau minkah nanya tambing itu delayangnya taming dan di serangkat taming itu tapi dulu anu dulu andy Petri dulu sama umpada ya baru kasih tahu mada bilang ada anggota aku masuk itu teming-masing masuk tambing umpada ada juga di di sebelahnya pantai eh ajirving sebelahnya Pantai Padepa iya Padepa di sebelahnya dia itu sebelah sungai ada juga disitu eh ajirving namanya Oh jadi eh lupa di Anu Tomodi Oh jadi ceritanya nih eh Amore eh kalau timki sama-sama salibur tukar ilmu atau bagaimana eh iya lebih kita begitu iya Oh dan ini ini ada layangan tua ya Tuhan ini lebih 20 tahun pernah juara ini ada rekornya sering pernah paling sering juara ini masih bisa terbang nih iya masih bisa terbang ya iya luar biasa ya ini buat tantangan Tuhan tak sendiri dia saya yang bikin semua Oh ini agak blur ya backlight soalnya ya oke sepul ini dia fitur itu eleng layang merah memang spesialis merah kita ya di wajah ya merah merah memang kita jadi wajah Oke ini dia nih ini modul ibu wadah ikutat pun baru-baru ya mak ya wagar program ya baru-baru macu poten lu eh juara ini juara ini juara satu-satunya 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 sepuluh tahun-satunya aja pedindang acaranya anggota Dewan itu ya iya Oh 2013 2013 ya masih ada bajunya di sini Oh simpan itu foto main di boneh Oh malam di jempakah kudia ngundang ya memang iya iya langsung menjemput disini jemput Oke disini main di situ Oh tenangka waktunya main di Jum Pandang Pumada seandainya saya tidak sakit sama-sama kapal disitu Oh waktu hari itu tuh hari di Makassar ya di Makassar Iya dia juga satu disitu santanya ikuti mungkin dia jauh dua ya deh sama-sama kak satu kelompok iya tapi ilmunya amada tapi sebenarnya siapa yang dapat ini yang tujuh nada ada pertama kali nih eh dari rumah ada amada terus dikasih bocor mungkin semua bilang begini modern secara itu amada Yolo eh hatinya bicara gini ada kenapa Weri Ah Wirena di Olo Wirena di Olo jadi ada mistik-mistiknya juga beginian Oh dia langsung dikasih memang dari nggak maksudnya dulu itu Wire kan ngasih naik itu itu ya ya mungkin kurang lebih sepuluh piti-piti itu piti-pitunya amada yang paling jelek ya dibilang ditemannya kasih turun ambil itu karena piti-piti tidak baik didengar enggak ma dena makasih turun petanya baru pergi di ada rumah-rumahnya disitu dua orang bola-bola galung nyerema rumah eh langsung tidur disitu nasibangin atau jadi mimpi disitu ada orang tuh bila eh udah bangun kasih perbeki piti-piti nyukari disini nakari jalan kari-kari disini juga sini-sini itu sudah nabi kini ternyata sinai semuanya piti-piti disitu di yang paling bagus itu ceritanya cobi-cobi dulu dia betulnya obi disamping sekarang begitu mininya Oh ternyata sabuk betul-betul nyaman itu dikasih oleh orang yang tidak dilihat ya orang yang tidak kesempatan banyak telurnya anggotanya banyak sekarang yang bertanya maksudnya dia mimpinya itu kalau dijelaskan mimpinya Mada itu bagaimana itu misalnya ada betul-betul yang mana disuruh kiri misalnya ini anak-anak dengar koma bikin piti-piti toh ya enak begini ada dengar bilang hari disini itu Oh setiap Oh di sini ujung-ujungnya apa ya itu Oh nama dari Allah jadi itu yang diajarkan ke kita-kita semua kata-kata semua cuma perbedaannya Mada sama papa-kata dia merubah iramanya Oh berubah iramanya Oh belikan dong itu ramahnya nung-nung berikutnya mereka berikat Oh ya artinya angin-angin kencang kencang Pak baru ini bisa balik bisa balik Iya kalau ini enggak biar biarpun apa namanya setengah setengah atau kencang semuanya di bisa dapat ya berarti lebih hebat lagi dong bisa kita bisa kita perbaiki lagi kekurangannya Mada ya iya pelajari Oh ini bisa ini Oh boleh kita dengar suaranya ya boleh yang ini ini bidu-bidu mahal semua ini sapo ya ini bikin satu video itu butuh berapa hari ini biasanya kita kalau bikin wala lama-lama kalau gini dengan satu sama prosesnya biasa enam bulan baru karena dengan sempurna fagetai Yoro di fagetai Yoro tidak langsung dibikin fagetai loh angkam itu Nuna ususup agetan Oh ini dasarnya tuh fagetan itu dirasiakan cara pembuatannya ya kalau Tia sudah tahu Tia belum ya aku kira sudah tahu nanti bosku yang Oh ini itu oke kita dengarkan ya Oke kita untuk dulu ya ternyata enam bulan baru bisa jadi satu dua namanya ini kaya pagetai Yoro biar pageteng demi telada Oh supaya roh urut nerukangnya panggap yang jorong api ibu ya panggap yang romita Oh kalau dia buruknya panggap yang panggap Tengen oleh bangsa 2 setelah sejadi jadi Oh papa Gateng Mita 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 Failor malem pura nerukangnya Oh mesulisul itu kawangi belukangi eh maka sali-soli masyarakat kelima Sidi eh madu berubah muah ya tapi kebangsaan YD yang juara lah yang juara tidak mau jual ini bos hahaha tidak mau jual dia iya tidak mau kena menyebus ini biarnya bos ya gimana simpan di sini Oh ya kamu main barang ambil Oh ya kalau yang lain yang sekelas dialah eh eh iya enggak ada juga yang sekelas ini sekelas itu yang mana nih itu dibanderol dengan harga berapa biasanya itu Pak biasa kalau anggota biasa 500-500 iya kena ada juga juali jutaan Iya tapi kalau anggota aku tidak bisa dijual makhluk udah begitu ya kalau gini biasa juta setengah tidak dijual ini yang yang juara yang juara ini tambah manis ini ini semua ini yang didalam Oh apalagi ini ini TV TV Tua pelintua ya ini sudah lebih berapa puluhan tahun yang lebih 20 tahun ini yang pertama ini tapi tunggu dulu kemarin dapat berapa kita berikan di Bapak hahaha udah harganya hahaha udah mau bocor kan Oke kita akan dengarkan suara betul-betul buatan papata yang berteman juga katanya dengan amada dulu ya Iya oke tapi dia lebih keren lagi sapo karena dia mampu membuat menyempurnakan ini ya betul-betul buatan amada ya tapi ini buatan papata dia lebih mudah lagi katanya bunyi dapatkan balik apalagi apalagi kalau angin sepoi-sepoi masih bisa ya dapat baliknya kalau tolin yang sama juga telurnya dengan ya namada iya 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 tidak sama lagi bersama lagi akan dulu tolin dulu itu malibu pakai bulu Manu atau bulu terkukuh eh bulunya ya kalau sekarang tidak kena ada lingkori sekarang langsung saja langsung saja lebih bagus sekarang daripada dulu ya ya dulu rakitannya itu lama sekali itu kalau pakai bulu Manu karena dipakai jarum juga digorok Oh kalau ini langsung saja ya langsung saja di tapi dia ini kekena ada lingkori sekarang bagus ya tipisnya di lima caranya nih dikerja ini kurang berapa milion kalau boleh tahu miliknya ini hari kalau panjangnya 49 tapi milik karena lebarnya harus satu milik ini ada satu milik ya ya mungkin ada satu milik Oke kita akan mendengarkan suara magis ya nah tapi dinjol buatan kapata ini yang juara kayaknya akan dibuat ya juara jadi satu kita akan mendengarkan suara fitu-fitu yang juara kemarin ya hai 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 bulu simbang ya gitu ya tidak simpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mantap om itu sudah keluar semua belum kalau di anu masih ada belinya keluar masih ada yang kecil tidak boleh dikasih anu cepat kena sempit sempatnya sampai patah di tanggap tapi kelebihannya tadi menurut bapak tadi kalau kelebihannya buat tanpa patah dia ada balik apa tadi balik ada balik kelebihannya 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 jokinya joki biasa-biasa juga bisa dapat semua kira-kira tapi tahap tahan biar ditahami yang penting yang penting yang mendukung bisa ya bisa wawar biasa jadi penasaran oke itu yang juara satu itu yang kalau yang jara2 boleh dengar bunyi tidak ada yang jara2 kemarin jurinya dari mana kepatian sebanyak 7 yuri oh 7 juri 7 oh betaru ke bola wilado jadi jauh lebih adil ya iya banyak disana juri luar semua oh 7 juri 7 juri yang datang waktu itu ya biasanya kalau main orang 1 dari tambah ujahnya dari luar semuanya yurinya mungkin diantar semua lomba itu lomba paling adil bareng kali ya disuduh dia kemarin ya iya tidak ada lomba itu pakai juri 7 iya palingan 3 ya 3 berusaha gak ada lomba begitu iya kalau boleh tahu siapa yang adakan lomba waktu disana nampak yang indra dengan nampak Pak Hendra dengan nampak ini memang penggemar penggemar begitu iya kalau yang juara yang besar dari bone pastinya ya ya dari bone bone wilado pinjap putih asri oh asri dari pinjap putih 12 juga itu yang paling besar bunyinya bukan kategori balik balik yang besar saja oh ini yang jarodua sapo ya kita akan dengarkan suaranya lagi kalau sudah keluar semua om langsung aja berhenti kalau sudah keluar semua ya kembali kembali biar tidak capek kalau disini tidak boleh keluar semua kalau disini karena tempatnya samping ayo ya mirip ya mirip soalnya tadi ya sama ya sama soalnya selamat selamat oke oke ini waktu terbang waktu kita kasih terbantuan dia dapat tujuan adakah waktu terbang tidak begini Pak sebenarnya cuma dimana ada saja itu pertama beli Lopo Dere kedua beli Dere ketiga beli Reni keempat beli seluruh kelima gonggong sudah sampai mebelinya itu sudah sampai itu kalau melebihi itu berarti beli salah kalau melebihi itu pasti salah itu beli salah dibelikan dua namanya tidak ada kategorinya itu malalah ini mah resiko ya bukan ikan dia merasa niaga misalnya itu sudah saling itu jadi kalau yang sempurna itu hanya lima saja makanya itu balik seluruh itulah kita yang paling susah di didapat itu kuali petirui rio loh kan itu andy petiru Kaliman ada nabi bilang eh enero beli Lopo Dere beli Reni beli seluruh gonggong tuh di petirui tapi kalau di petiru di Allah balik rendi makerni eh matinya beli seluruh namanya itu seluruh tapi kalau dia bilang balik rendi makerni jadi kalau dibuangnya sering-sering saya dengar beli maka celdik kalau kalau dia beli maka celdik kita ini di sini wajoh beli seluruh kalau di sindrat sering-sering juga saya dengar Mapa titik jadi beli sama ini sama beli seluruh ya iya cuma namanya ini begitu ada beli seluruh boleh sama jenis wajoh beli seluruh bonek Mapa celdik sidrat Mapa titik tapi ini sama ini semua nah beli seluruh semua itu jadi menurut pendapatnya bab kita Pak eh itu itu tidak ada yang sampai tujuan ada tidak ada gitu Pak mengkosong itu hanya lima hanya dimasak lima biar ini lima Pak wanggani jago kutiparati lima Oh iya ini harus kita memahami itu bahwa ini bali Lopo ini Padere ini bali Reni ini bali seluruh ngomong-ngomong ya berbicara Pak masalah gong tiga macam ya enggak ya sepak gua lalu kira-kira-kira gua lalu ya kalau nilai semua punggungi meloni memang mali yang membali Lopo na malawang ini sedang karena kira-kira lopo nina-lopo nina-lopo nina yang reasa gua lalu termasuk salah itu mengkato ya pengantaragong akhir pengantaragong ngomong-ngomong rata-rata 90 persen dibawa nih diroleh jadi itu betul-betul oleh Pak sembilan persennya tanya tembak gongeru Pak pengantaragong masa baru tumba gong-ngomong asli gong-ngomong dinala ya rukuhresa lu eh selu amabah dirani makernih itu namanya itu menarik itu dah yang paling susah tidak apa itu beli seluruh tapi Indonesia yang kasih kenapa bisa namanya betul-betul kalau cuma lima eh putu-putu namanya perangkadi begini Pak eh kairutwiriuli namanya yang memiliki contoh-contoh misalnya tahu tidak sudah tidak ada betul-betul mau tujuh nadanya tidak ada tiap ada maksimal 35 ya 355 saja kalau lebih dari itu salah itu salah itu tidak ada itu nunggu tapi rahasya Mipa Yedeki cerita rakyatannya betona deno di tepuk-tapuan maka-maku edding tapi biasa nasi waktu di beli Nau kalau mau Nia lima beli itu kok bagaimana caranya bisa menang ini yang lima belinya deh berapa yang tidak berbeda yang tujuh tapi ternyata di Khaled yang cunai kali yang tujuh bagaimana caranya kiri-kiri apa itu berarti dari mana caranya bisa di Khaled yang tujuh baliknya yang dari lima Oh berarti ada juga namanya keteraturan bunyi ada yang ada yang salah misalnya boleh ada yang salah itu contohnya eh receh ini and receh salah emal Allah salah keli-keli salah Mabin Ragong salah kayaknya betul-betul magong haiwat tunagongnya Pak contoh nah eh goghe kurang selu kenapa nanti bago ya kode ini kena seluruh nanti bago berarti salunin nah yang ada tempatnya itu bukan tempatnya nah itu susahnya betul-betul biasa pada burangan yang maka kera-kera magel lo nukun ikan lahiko kita nyonor nabalik ya waktu nama tuh magong DRI waktu nama DRI eh magong nih eh itu salah jadi kalau yuri eh bagus pendengarnya nandengar itu bilang salah ini satu kesalahan emal Allah cuma tuh dua kesalahan jadi itu biasa betul-betul magel Oh nah sepunan enak alam ya gini masuk sakrah macenya kera-kera nukun kelo tapi denisengi kalau kekurangan tapi tipe itu nama kera-kera tanya waktu nama goni nah tidak tahu kekurangannya piti-pitunya artinya ada itu nah ada itu Pak akan ada sirai irama mirama tertentu adik kalau yang bagus nah kalau kera-kera tanya tuh bahwa jadi dulu memang sudah ada aturan bahwa eh aturan urutan-urutan bunyinya seperti ini seperti ini ada oh ada turannya begitu ada namanya ada irama tuh kiram hatinya eh misalnya bendragong coba luar terbangsa bendragong eh bendragong leti ramai melopo mima terunah tidak ada namanya beli selu hatinya sampai beli rendi saja tidak ada beli selunya juga ini agak kalah sama protes sama protes karena begini Pak ya robotnya nanti mereka dengan nyaman nampaknya kering-kering kelebihan batu kede-keden apa yang kelemahannya kurangannya ibu seperti di keboni ini Pak yang dikali ini Bagaimana ketanya sama protes itu baik Bagaimana ketanya pilih-pilih kuih kali ini nah tujuh-tujuh nada nah selangkah yang menang ini eh lima nada memang protes jadi dikasih tahu sama yuri ini pilih-pilih tadi tidak sampai tujuh nada cuma tiga nama saja itu 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 tak cuma eh itu saja tulang-ulang berulang-ulang saja ya lima dulu beli malu lesu tiga nama saja ini kita miang bilang tujuh nada nah tapi yuri nih yang tujuh semuanya tunjuk yang sebelah tujuh kosong mah protes ini itu tuh yang tujuh nada namanya bila betul-betulnya Bagaimana nasibah ini caranya dikala nge-tipi tujuh nada tapi terima jujur eh eh dikasih toh sama yuri eh maksudnya dia terima diramu ya kalau begitu ada penjelasan jadi ini bilang itu yang punya betul-betul ya macam itu Mari perbeki bagaimana caranya bisa lima belinya seperti yang sebelah dikambi itu yang menang Ale Ale nah tempatnya toh eh ikali itu operasi nena sengif itu balik tapi itu nah diberapa kuri udah nabi itu yuri kecara datang juga nonton itu Oh iya akhirnya eh dia mengerti alat tapi mengerti juga itu yang punya keram mau diperbaiki supaya bisa jadi lima belinya jadi sapu ternyata Pak Fata ini adalah cucu dari Pak Jumat Pak Jumat peringgung yang peringgung viral juga videonya ya Iya peringgung yang diperlenggung itu ada ilmunya juga kita ambil iya ilmunya ini kita bikin oh biasa bilang bagi ini balikan dong apa aku ya balikan dosa nama pakai bali nama melemah bali naik nama dorong ingin makasih toh Nah itu pengalamannya nama Jumat Oh dia punya kelihatan di situ ya Iya tapi memang ini apa namanya Hai apa sisanya itu peti napa patah ya kan laca balik kalau di apa namanya di perigi Nenu balik jadi itu anunya jadi itu anunya kalau laca balik beda akan meriangi beda mendek sore mendek sore itu itu anunya beda kalau Nenu balik kalau Nenu balik nama 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 Ria Nge Deden day badaban Taha Bami itu nampilnya sehema Oh itu perbedaannya tapi memang kalau laca balik memang ya sinanya gampang-gampang susah di dianu di dibentuk kalau menurut Bapak ini ini yang pengamat pitu-pitu juga ya Pak Samerata tadi Pasale Pasale kalau menurut perbedaan kelebihan dan kekurangan pitu-pitu papata dibandingkan pitu-pitu buat tanam ada apa ya makanya saya bilang tadi kalau anunya Mada hanya satu macam saja anunya artinya nanti angin kencang baru baru ini bagus yang baru bisa keluar semua baliknya iya lebih hanya anunya papata biar angin setengah sampai ini apa namanya keras artinya sama anunya keluar semua baru sama iya itu anunya kenap kan sudah berapa tahun ini bisa putang saya pakai angin bahkan pun Andi Pacero dulu kan pernah juga kita gabung ini sama di Paceroi paham ayolah biasa paham itu katakah Oh enggak umar 2009 pernah saya mengadakan lomba pitu-pitu di nipa-nipa campur timarus ada pitu-pitu nya sama dengan bahwa itu di petir dan disitu misalnya prejado kalau angin kencang ya memang memang tapi ya artinya sudah anu artinya bagus-bagus ya tapi kalau sudah ini angin apa namanya setiap sudah tidak bisa lagi Oh kalau terlebihannya nyaman punya papata biar pencang biar apa namanya sedang-sedang pokoknya tetap tetap anginya itu baliknya ngarik gitu itu dunia terbihannya ternyata masih ada yang masih udah 15 tahun saya pakai ambil sama papata ya Alhamdulillah kok kita pemain iya bukan pembuat bukan ini ini pembuat hanya saya ikut untuk membantu misalnya masih lesabe diganti benangnya Oh misalnya kalau mau dikit-sedikit ini daunnya ya begitulah Oh melihat-lihat Oh caranya begini Oh begini caranya dikritis memang selama kita gabung sama papata memang sudah sering juara juga ya iya pokoknya kalau keluar gede apa namanya biar wajolah misalnya bilang saja roti maru itu sudah Oh kalau si maru si maru itu Oh jadi kalau roti maru itu saya dengan papata karena keriskan baru ini bergabung ya Iya baru siapa itu iya sebagi biasa juga aku pakirnya segi iya petir biasa Oh terlihat teman-teman waitu petirona Iya tapi saudara juga itu maaf ada saudara aku itu petirut kalau di kalau di parigi dimana parigi itu ya bergimana tadi gini kalau lewat apa namanya wajol juga wajol juga wajol kalau Dewa kecepatan apa itu akalalah Oh daerah taklalu terlihat apa jumlah masih sehat bajuannya iya masih sehat masih bikin begini iya masih bikin Oh masih menjual beti-beti sekarang kalau ada yang membeli penonton kamu beli bis yang kotak bisa dihubungi siapa eh diankah atau kita langsung boleh ini juga lah bisa ya bose juga bisa juga bisa bisa semua ini tapi kalau saya ini Pak jarang kan saya anu menjual anu karena memang kan kalau kita apa namanya membikin peti-beti memang khusus untuk dipakai persiapan untuk berlomba Oh dipakai untuk lomba yang sampai buku laung kita nge-nge-nge jadi karena juga Pak ini begini karena peti-peti itu memang susah artinya biasa dibikin 20-24 biasa sedua biji saja bagus-bagus karena itu rohnya dipakai bertandingnya tidak tidak aneh karena itu sebilan tadi ada satu Bali yang paling susah di di apa namanya didapat itu beri seluruh Oh beri seluruh ya langsung gong kemudian gue susah seluruh mendengung langsung kembali lagi keras begitu ya iya wah susah jadi makanya itu apa namanya perlu kita memahami itu ada sila irama jadi nada itu harus juga kita mengetahui tempatnya itu Anu balik maksudnya ada peti-peti itu belum ke keluar belum apa namanya ternyata-ternyata benung sih memakunya keluar gonya nagona emma goni berarti salah itu salah jadi bagaimana pendapat tak beberapa lomba ini di beberapa daerah ini deh kalau kita lihat hehehe ya ya jauh sekali ya dari yang dulu ya tapi ada yang bilang bilang kalau jenis modern yang penikeras bunyinya gitu apanya itu yang pertimbangkan keras bunyinya kalau mulai sekarang walaupun asal Oh maka lopo ya Hai Hai tidak ada kalau bagi pribadi saya ini pribadi Pak ya kalau pribadi saya tidak ada sendiri itu sudah ada sendiri hahaha maka lopo biar satu senti lebarnya itu dah itu sudah besar itu suaranya jadi tetap itu Pak Anu eh itu tetap itu anunya apa yang paling disamakan adalah nah ada itu balik-balik Oke luar biasa sekali Sapo jadi mungkin kedepannya bagusnya kita bikin asosiasi saja ya kalau ada lagi maksudnya kalau kita yang tertua ini bikin nanu kesepakatan dengan senor-senor juga yang lain ya supaya tidak sembarang orang bikin lomba di karena merusak gitu yang jelek-jelek kalau tidak sesuai dengan video-video yang sebenarnya ini terokasi magur nih ya ketima cekinan selombor-lombor akan karena macet bisa oke Oh gitu pengalaman itu bisa bikin asosiasi bilang bikin juri biar ini ya maksudnya ada juri yang bisa handle atau ada satu forum lah bisa ketemu semua baru bikin aturan tetap aturan yang bagaimana ya bahkan kalau saya sendiri saya tidak tahu generasi sekarang makanya memang itu kalau mau mengadakan lomba petipet itu memang harus lebih dulu dipikirkan itu adalah wassit iya jurinya ya jurinya karena memang tidak tidak bisa sembarang itu di jadi wawin juri itu ya makanya pibilang makanya mungkin ada penonton semua ini yang di grup itu-bitu toh bisa bikin asosiasi lah bikin kesepakatan mau aturan video-video ini ya ya tidak sembarang sesuai dengan selera juri saja kita juga kalau kita nonton baru tak sebentar jiwa biasa lain dirasa hehehe hehehe baru sebentar Naila suha a hehehe b hehehe oke Sapo luar biasa sekali hari ini cukup ya oke oke terima kasih banyak sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan pinjau kita selanjutnya kita akan berkunjung ke rumah Kristen Janwaris untuk melihat bagaimana cara perwatan jangkrik wow oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh